Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Fauran Washeva Terima kasih sudah menonton video ini Nah di video kali ini Saya akan share Cara membuat bolon pisang Dan pastinya anti gagal Yuk langsung saja kita membuat Oke langkah pertama Disini saya sudah siapkan 13 buah pisang Untuk jenis pisangnya Bebas ya Lalu saya kupas pisangnya Sampai habis Langkah selanjutnya Banaskan teflon Kemudian masukkan margarin atau mentega Secukupnya Setelah mentega cair Masukkan pisang yang sudah dikupas tadi Goreng pisang dengan mentega Sampai berwarna kecoklatan Sampai berwarna kecoklatan Lakukan sampai selesai Nah setelah semua selesai Sisihkan terlebih dahulu ya Lanjut siapkan wadah Masukkan 100 gram terigu protein tinggi Tambahkan 75 gram margarin Lalu uleni sampai kalis Terima kasih telah menonton! Nah setelah kalis Masukkan ke dalam plastik Lalu diamkan 15 menit Masukkan ke dalam kulkas Atau di suhu ruang juga gak apa-apa ya Dan ini disebut dengan Bahan A Lanjut Masih di wadah yang tadi Masukkan 200 gram terigu protein tinggi Tambahkan 4 sendok makan gula halus Setengah sendok teh garam Lalu aduk sampai Bahan kering tercampur rata Kemudian tambahkan 75 gram margarin Lalu aduk sampai rata kembali Setelah rata Masukkan 80 ml air Masukkannya secara bertahap ya Uleni sampai kalis Terima kasih telah menonton! Nah setelah kalis Masukkan ke dalam plastik Diamkan 15 menit juga Di suhu ruang atau Masukkan ke dalam kulkas Dan ini namanya bahan B Ini bahan A dan bahan B Sudah saya diamkan minimal 15 menit Baru saya keluarkan dari kulkas Lalu ini mau saya keluarkan dari plastik Lalu gilas bahan A dengan trolling pin Kemudian ini disisikan di bawah terlebih dahulu ya lalu gilas lagi untuk bahan B nya setelah bahan B nya digilas taruh bahan A di atas bahan B lalu gilas lagi kemudian ini akan saya lipat-lipat sampai 4 atau 5 kali ya perhatikan caranya di video ya teman-teman agar hasilnya maksimal bagus dan tidak gagal saat adonan keras saat di rolling pin teman-teman boleh diamkan lagi adonannya 5 hingga 10 menit ya teman-teman agar adonannya lebih lentur lagi untuk dilipat dan di rolling pin selamat menikmati selamat menikmati dan kemudian ini saya potong-potong adonannya menjadi beberapa bagian untuk berat adonan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya selamat menikmati lalu bulatkan adonan yang sudah dibagi setelah adonan selesai dibulatkan semua lalu tutup adonan dengan kain diamkan 10 menit agar adonan lebih elastis dan mudah dibentuk setelah 10 menit buka kainnya lalu ambil bulatan yang pertama lalu gilas dan beri isian pisang dan selai coklat perhatikan caranya seperti di video ya teman-teman selamat menikmati 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 Ataupun keju Nah setelah selesai diberi topping Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Panggang sampai 45 menit Atau sampai matang Nah bolon pisangnya sudah matang Dan ini baru keluar dari oven Cukup mudah cara buatnya kan teman-teman Teman-teman harus coba buat sendiri di rumah ya Karena resep ini anti gagal dan sangat mudah Oke saya akhiri dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya